Pengiriman bantuan bagi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat terus berlilakukan. Para lelawan menargetkan desa-desa terpencil yang sulit dicangkau. Upaya tim relawan dari warga lokal Cianjur ini tidak mudah saat menuju lokasi pengungsian gempa di Kampung Tunagat, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Medan yang sulit membuat mobil berpenggarak roda empat terjebak kelumpur. Mobil pun akhirnya berhasil dievakuasi dengan bantuan warga sekitar. Berbagai kebutuhan untuk warga berhasil disalurkan. Sejak terjadi gempa, warga hanya bertahan dari bantuan kerabat mereka. Lokasi terpencil di ketinggian 850 meter di atas laut, membuat bantuan tidak mudah sampai di lokasi. Relwan juga membantu mendirikan tenda-tenda darurat. Di pengungsian ini, setidaknya dihuni 500 warga, termasuk bayi dan lansia penyandang disabilitas. Sementara di pengungsian Kampung Buniaga, Desa Ciharang, Kecamatan Pacat, Cianjur, Jawa Barat, warga membuat tenda pengungsian dari bambu dan kantong plastik. Tenda darurat ini diisi 131 warga, diantaranya balita, anak-anak, dewasa hingga lansia. Sebelumnya, pengungsian ini sempat belum tersentuh bantuan. Namun setelah tiga hari bertahan dengan keadaan seadanya, para pengungsi kini bisa merasakan bantuan, meski tidak sebanyak yang diharapkan. Yang paling penting, tembako, makanan balita, keperluan bayi balita, alat mandi, handuk, selimut, termasuk pembalut dan obat-obatan. Para pengungsi juga berharap adanya bantuan tenda, lantaran satu tenda darurat yang saat ini digunakan kurang layak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Jajang di Raja Negara, Muhammad Andi Ihsan, AYUS, melaporkan.